5 hari lagi, Selebrita Award 2016 dihelak. Panggung yang diniatkan untuk memberi apresiasi kepada pelaku dunia hiburan, akan riuh dan semarak dengan kehadiran penyanyi papan atas. Dari Rosa, Bunga Citra Lestari, Once, hingga grup band Niji. Poling untuk 10 kategori juga sedang berlangsung dan masih dibuka hingga Kamis 29 September. Kuantitas dan kualitas karya bagi seorang selebritis adalah parameter dari sebuah eksistensi. Namun pada hari-hari ini, jumlah karya dan mutu karya tidak lagi indikator tunggal. Pemberitaan di media, entah karir atau juga masalah personal, menjadi penilaian bagi eksistensi seorang selebritis. Selebrita Award 2016 memilih 5 pesohor yang masuk nominasi dalam kategori seleb tereksis. Bila ada artis yang nyaris muncul di pemberitaan media Saban Pekan, mungkin ayu ting-ting orangnya. Tidak melulu karya dan performa panggung, nama biduan dangdut ini ramai dalam pemberitaan masalah pribadi, terutama isu perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad. Wajar jika semua panelis sepakat memasukkan namanya dalam nominasi. Setali tiga uang, setiap ada berita ayu ting-ting, di situ ada nama Raffi Ahmad. Padahal tanpa gosip demikian, Raffi tetaplah menjadi selebritis paling diburu pewarta hiburan. Pekerjaannya padat. Kehidupan rumah tangga dengan Nagita Slavina juga menarik perhatian. Gosip hubungan terlarang dengan ayu semakin menegaskan eksistensinya sepanjang tahun ini. Cita-citata juga demikian. Sebagai penyanyi dangdut, ia memiliki kualitas. Lagu-lagunya juga pecah dan booming. Namun justru, skandal asmaranya yang acap menjadi gunjingan. Setelah isu gonta ganti, belakangan kisruh dengan salah seorang kekasih yang ramai diperbincangkan. Dengan alasan apapun, Cita tetap merasa bangga dan tersanjung masuk dalam nominasi seleb tereksis. Bahkan karena pemberitaannya masif dan kontinu hingga berminggu-minggu, nama Cita-citata masuk dalam dua kategori sekaligus, seleb tereksis dan sensasional seleb. Ya, ada seneng, ada nggak seneng juga sih. Kenapa harus sensasional sih? Tapi yang pasti sih, aku kalau berita-berita kayak gitu ya, nggak pernah bikin-bikinan. Jadi agak kaget juga ada sensasional, tapi nggak apa-apa. Itu kan apresiasi dari selebrita. Terima kasih banyak. Syahr ini tak kehabisan cara untuk menjadi pusat perhatian. Setelah istilah-istilah neneh, solois ini hadir dengan trik lain. Foto-foto manja hingga gaya hidup mewah. Adalah wajar jika nominasi sebagai seleb tereksis tak pernah lepas. Setelah tahun lalu, kini pelantung sesuatu itu kembali terpilih masuk nomini. Eksistensi Alyondo Sharif rupanya tetap terjaga meski tak lagi bermain sinetron. Modal tenar yang sudah didapat cukup membuatnya aktivitasnya di lirik pewarta. Selain karya, hubungan dengan Pririla Tukonsina yang tak pernah benar-benar ada juga menjadi daya tarik lain. Namanya kembali terpilih masuk nominasi. Ali tak berpikir untuk mendapat piala. Sebab masuk nominasi dan bersanding dengan seleb senior saja sudah membuatnya bangga. Bisa masuk dalam situ aja itu udah prestasi sih bagi Ali. Menang atau nggak menang, itu biar penonton dan netizen dan semua orang yang menilai. Halo semuanya, saya Ali Ando Sharif. Jangan lupa dukung saya sebagai seleb tereksis 2016 di Celebrita Award. Terang setuju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.